Kita sedang berlangsung Festival Kuliner Ramadhan bertajuk Moroccan Market. Penjajakan penganan tradisional khas Ramadan ini mulai dari menu asli Indonesia hingga juga menu khas dari Turki. Festival Kuliner Ramadhan Moroccan Market ini bisa jadi pilihan Anda untuk menemukan menu berbuka puasa Anda nanti. Jajanan di festival ini tetap disesuaikan dengan lidah orang Indonesia seperti siomai, berbagai macam lauk pau, soto betawi, cakwe, dan masih banyak lagi. Kita mengangkat tema Moroccan Market. Ini belum pernah diangkat di mal kita. Setiap tahunnya kita selalu bikin Ramadan Kuliner Festival tapi dengan tema berbeda. Yang menarik perhatian dari penganan tradisional di sini adalah kue asal betawi ini yang disebut kue rangi. Kue tersebut terbuat dari parutan kelapa muda yang sudah dicampur dengan tepung, kemudian dipanggang dan dioleskan dengan gula merah di atasnya. Sangat ramai terus enak juga tempatnya kayak buat nongkrong anak-anak muda gitu. Untuk harga tak perlu khawatir. Cukup merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp30.000 saja. Akhirnya saya bertemu sajian menu yang berbeda lagi. Nah ini nih yang beda. Menu yang satu ini membuat suasana timur tengah di sini semakin terasa. Ada es krim Turki. Tradisi menjual es krim Turki memang sangat unik. Es krim diaduk-aduk terlebih dahulu hingga sangat kalis. Teksturnya pun memang sangat berbeda dengan es krim di Indonesia. Sehingga penjual dapat menghibur pembeli dengan membolak-balikan es krimnya tanpa sedikit pun tumpah. Jadi es Turki ini kenapa bisa lengket dan gak tumpah karena didominasi dengan bahan serbuk angkrek. Dan bahannya juga tidak sama sekali memakai air. Segar. Festival kuliner Ramadan berjalan dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 24 Juli 2014. Mulai dari pukul 3 sore hingga 10 malam. Indriani Sembiring, Willy Azari melaporkan untuk NAD. Dan bagi Anda yang ingin mencicipi gitu makanan-makanan Turki, saya kemarin baru saja nyoba tuh dari di Una Warman. Mungkin bagi Anda warga Jakarta pasti tahu kan. Ada panetnya juga. Yes. Nah itu tapi hati-hati. Kenapa? Kalau misalnya makan di sana, pastikan dulu kolesterolnya lagi tidak tinggi gitu ya. Karena kan banyak kan makanan ini kan kambing. Kambing, kambing, kambing. Mayoritas kambing sih memang dan enak banget. Dan juga itu loh manisan-manisannya, dessertnya itu kan manis-manis sekali. What is it called again? That one? Baklava. Baklava. Baklava di tempat itu enak banget. Itu bisa bikin melek merem kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau bicara juga mengenai Turki ataupun Maroko gitu ya, nuansa-nuansa seperti itu. Kalau pengen bikin acara yang nuansanya seperti itu, ada loh tempat yang bisa disewa. Oh ya, saya tahu. Di Menteng ya? Benar. Ada namanya rumah Maroko. Keren banget loh. Jadi walaupun Anda nggak bisa sampai ke sana, tapi bisa merasakan sensasi seperti belaiknya berada di Maroko. Sekarang biasanya jadi tempat kawinan nih. Benar, benar. Sekarang berapa kira-kira yang nikah di sana ya? Waduh, nggak tahu nih. Kamu nanti bisa cari informasinya tuh. Daerahnya setelah nggak jauh kok. Di Jakarta Pusat, di Daerah Menteng. Cari aja informasinya ya. Durs Angin Semilir. Mantap. Oke, hari ini tanggal.